Yo, halo semuanya. Kali ini gue akan membahas kabar gembira untuk kita semua nih ya, para fandom Classroom of Mendeley tentu saja. Karena dalam kono like novel Gasugui 2023, yang selesai dihatikan pada 26 November 2022 beberapa hari lalu ya, like novel Classroom of Mendeley itu mendapatkan 4 penghargaan di tahun 2023. Selain dapat 4 penghargaan, beberapa karakternya juga itu masuk ke nominasi di top male maupun di top female. So, kalau gitu siapkan sebuah pengaman, siapkan kopi, dan silakan nikmati video ini dengan santai sambil nyebat. Pertama adalah dalam hal popularitas atau dalam kategori bun kobon. Nah, dalam 4 tahun di kono like novel Gasugui, data yang dimiliki oleh like novel Classroom of Mendeley itu semakin naik dari tahun ke tahun. Di tahun 2019 menduduki posisi 6, di tahun 2020 naik ke posisi 4, dan di tahun 2021 dan 2022 ada di posisi 3 besar. Dan di tahun 2023, akhirnya like novel Classroom of Mendeley mampu menduduki posisi pertama dalam hal popularitas, dengan jumlah hasil voting sekitar 306 ribu. Like novel Classroom of Mendeley ada di top 4, bersaing dengan like novel seperti Chiramune, Otonari Tensisama, dan Rossi Diri. Karena like novel karya Kinugasa Sensei ini menempati posisi 1 dalam bun kobon, hasilnya Classroom of Mendeley dinobatkan memasuki hal of fame. Itu tandanya karena saking populer dan suksesnya dari like novel Classroom of Mendeley ini, makanya otomatis akan dinyatakan absen dalam kontes di tahun depan. Salah satu yang pernah mencapai hal of fame sebelumnya ada like novel To'aru, Oregeiru, Eseo, dan Ryuno Osigoto. Sama seperti keempat like novel itu yang memasuki hal of fame, mulai tahun depan like novel Classroom of Mendeley juga akan absen dalam kontes di like novel Konogasugo ya, dalam bun kobon ya. Nah penggargaan kedua dari Classroom of Mendeley yaitu didapatkan oleh karakter Ayano Koji Giyotaka, si Lord kita semua, Ayano Koji menduduki top 1 dalam nominasi top male yang diadakan di Konognovel Kasugoi. Sasuga si Ayano Koji. Dalam 3 tahun berturut-turut, dia itu mempertahankan gelar top male di Konognovel Kasugoi. Lalu dalam nominasi top female yaitu ada si Karizawa Kei. Si Kei itu berhasil mencapai top 2 dalam nominasi karakter top female. Mahiru si Tenshi sama udah 2 tahun tak terkalahkan menduduki top 1 di female. Tapi ya hitungannya si Kei ini udah bagus ya, soalnya melihat peran Kei di dalam art second year ini juga yang udah gak begitu banyak perannya gitu ya. Walaupun Kei tampil di volume 6, 7, dan 8 itu Kei itu cuma tampil buat ngebucin sama si Ayano Koji. Jadi perannya si Kei itu gak begitu banyak di art second year. Next yaitu nominasi top illustrator. Tomose Sunsaku Sensei masuk dalam top 1 sebagai top illustrator. Tomose Sensei berhasil mempertahankan gelarnya sebagai top 1 illustrator dalam 3 tahun berturut-turut. Ia dengan ilmu dunia perdaujinan miliknya, membuat Tomose Sensei semakin mengasah kemampuan menggambarnya dengan baik. Tapi ya harus kuakui emang ya, ilustrasi yang diberikan oleh Tomose Sensei, mulai dari angel kamera, paha yang digambar itu beneran mantep banget sih ya. Sungguh sangat amat memanjakan mata, sasuga veteran daujin Tomose Sensei. Bahkan karya-karyanya Tomose Sensei selain membuat ilustrasi di Classroom of the Elite, dia itu ngebuat beberapa ilustrasi yang ya baik juga di Twitter miliknya. Ya karakter dojin yang dia buat juga memang mantep sih ya. Nah itu sih 4 nominasi terbaik yang didapatkan oleh legnovel Classroom of the Elite dalam kono legnovel Gasugoi di tahun 2023. Top 1 di Bunko, Ayano Koji jadi top 1 male, Tomose Sensei dapet top 1 illustrator, cuma top male-nya doang yang dapet top 2 si Karisawa Kei ya. Mencapai top 2 itu udah lumayan banget bagi si Karisawa Kei ya. Nah di awal intro tadi gue akan bilang, beberapa karakternya juga itu masuk dalam nominasi top male dan top female. Jadi mari kita bahas tentang hal itu. Nah selain si Kei dan Ayano Koji yang masuk nominasi, capa aja si karakter lain yang masuk dalam top male dan top female. Di top 14 male ada si Rewen Kakeru, lalu Ichinose Honami masuk di top 15 female. Si Ichinose turun ya, yang awalnya Ichinose bertahan di top 10 jadi turun di tahun ini. Lalu Sakenagi Arisu ada di top 17 female. Si Nahiori ada di top 33 female. Lalu akhirnya ada nama dari Horikita Suzuni. Yap si Horikita tuh masuk dalam top 38 female. Walaupun ada di bawah tapi pada akhirnya ada nama si Horikita ya. Padahal baru beberapa minggu lalu ya di konten gue udah ngebacat, kalau cuma Horikita doang yang kagak pernah masuk di top female. Ya Gigi ya berikan aoplos ya, dapet 4 penghargaan sekaligus. Dan menjadi yang terpopuler di Bunko. Ini tandanya lag novel Classroom of Relate mulai sekelas dengan para sepuh lag novel lainnya, seperti SAO, Regaeru, dan Toharu. Sebenernya banyak fondasi yang membuat Classroom of Relate memiliki popularitas yang sebanyak ini. Salah satu contohnya mungkin dari segi cerita. Di tiga volume belakangan ini, aksi si Aino Koji tuh menjadi lebih mencolok. Hubungan Aino Koji yang pacaran dengan K juga itu udah dipublish, dan Aino Koji tuh mengsikat kusida pada ujian suara bulat di dalam kelas. Beberapa kemungkinan itulah yang membuat Aino Koji masih bertahan di top 1 male. Dengan Aino Koji yang aktif, tentu saja membuat cerita semakin menarik ya. Ditambahkan beberapa bulan lalu ada adaptasi dari season kedua animenya. Mungkin adaptasi dari season keduanya juga itu membantu untuk mendapatkan hasil ini ya. Lalu dari segi ilustrasi, ini nggak usah dibahas lagi nih maya. Tomose Sensei tuh punya art yang khas banget. Serta dia tuh mampu menggambar cara perempuan dengan sangat kawai. Tidak lupa dengan fanservice-nya tentu saja ya. Kebanyakan fanservice paha yang diberikan oleh Tomose Sunsaku Sensei. Ya kira-kira itulah beberapa alasan kenapa Classroom of Relate tuh mampu menduduki top 1. GG sih ya untuk Kinugasa Sensei selaku penulis cerita dari Classroom of Relate. Dan Tomose Sensei selaku yang menggambar ilustrasinya. Gue penasaran sih sama like novel romance yang judulnya Ciramune. Ciramune ini ada di top 2 ya di top bungkut. Di bawahnya Classroom of Relate. Kalau dilihat dari heroine itu banyak banget ya Ciramune ini. Ya ntar lah kalau misalnya gue udah baca ini mungkin gue bakal bahas ya nantinya. Kalau Ciramune ini ada di top 2 harusnya itu bagus sih ceritanya ya. Apalagi dalam hasil votingnya itu sangat sengit ya. Di bawahnya Classroom of Relate. Yang ngevote Classroom of Relate itu ada sekitar 306 ribu. Dan yang ngevote Ciramune sekitar 305 ribu. Selisih seribu doang itu ya. Dan hitungannya Classroom of Relate itu dibantu sama adaptasi season keduanya beberapa bulan lalu. Sedangkan Ciramune ini aja belum dapat adaptasi anime ya. Ini gila banget sih Ciramune bisa ada di titik ini. Dan Ciramune ini salah satu lag novel yang belum mendapatkan adaptasi anime. Tapi berhasil mendapatkan gelar Hell of Fame. Ya ntar lah gue tertarik banget sama si Ciramune ini. Ntar gue baca sih abis ini. Ya mungkin sekian aja video kali ini. Ntar malah makin kemana-mana ya ngebahasnya. Malah ngebahas ngalor ngidul gitu ya kan. Cuma ya sebagai salah satu penikmat lag novel. Ntar aja gue merasakan antusiasnya ya per tahunnya khususnya. Dengan adanya kono lag novel gasugoi ini. Yaudah mungkin itu aja video kali ini. Dan see you next video. Bye bye. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax